Saudara anak-anak harus dilindungi dari asap rokok, bukan menjadikan anak sebagai perokok. Konas Perlindungan Anak menilai orang tua yang membiarkan anak mereka yang masih kecil merokok termasuk melakukan tindak kekerasan. Artinya saudara, orang tua dapat dijerat hukuman hingga 3 tahun penjara. Keluarga dan kerabat SAS, bocah yang masih usia 4 tahun tapi doa yang merokok ini bisa saja tersenyum melihat tingkah SAS yang bagi mereka mungkin lucu. Warga kota Malang ini memang sudah piawe merokok dan tak hanya itu, bocah ini juga kerap mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. Tapi mereka harus sadar kalau tindakan mereka sudah melanggar Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dimaksud bukan penganiaan, tapi dengan membiarkan atau mungkin mengajak anak merokok, menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak merupakan tindakan kekerasan psikologis. Pelakunya pun bisa dijerat hukum. Ya kalau kita kaitkan dengan Pasal 80 pun bisa, Undang-Undang Perlindungan Anak pada 80 ada siapapun yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Ini adalah kekerasan terhadap anak, terkenasang sepidara maksimal 3 tahun 6 bulan. Menurut data Komnas Perlindungan Anak, setidaknya tersatat 12 kasus balita merokok yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Komnas Perlindungan Anak juga mendesak pemerintah daerah untuk segera mempersempit ruang gerak perokok di tempat umum, guna mengurangi dampak rokok bagi warga yang tidak merokok. Anastasia Putri dan Ahmad Haris melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati.